Pegi Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Pegi Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gaduk, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya Tretekeng, tokoh masyarakat Desa Gaduk, Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, Pasang Badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan cecep dahlan setiawan juga elisna. Kini, Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.